Soal nomor 8, kurva berikut menunjukkan hubungan antara pertambahan panjang delta L. Berarti diketahui di sini kalau ada F dengan delta L itu bisa kita nyari K. Jadi diketahui F, kemudian ada delta L. Dan gaya diberikan F pada sebuah kawat logam. Jika panjang awal, berarti L0-nya adalah L. Luas penampang A dan modulus kawatnya adalah E. Gradien kurva tersebut. Nah, kalau gradien kurva ini antara F dengan delta L, kita nyari K itu. Jadi yang ditanya itu adalah K. Oke, kita jawab di sini. Jadi yang ditanya itu nilai K ya. Hubungan antara E dengan K. E itu rumusnya adalah F flow kali A kali delta L. Nah, terus kalau K itu rumusnya adalah F per delta L. Nah, kan kalau hukum U kan K kali delta X atau sama aja ya, K kali delta L. Sama aja itu maksudnya ya. Terus berarti kalau kita mau cari, berarti F ini yang kita ganti nih. Jadinya F sama dengan ini, K dikali delta L ya. Berarti E sama dengan K dikali dengan delta L per, dikali L0, per A kali delta L. Ini habis. Soret. Jadinya E sama dengan K dikali L0. L0 itu adalah L ya. L per A. Karena yang ditanya itu K, berarti K sama dengan, kita kali silang dulu ya. K dikali dengan L sama dengan E dikali dengan A. Berarti K sama dengan E dikali A per L. Atau, bisa juga, A dikali E per L. Oke, A dikali E per L. D ya. A dikali E per L.